selamat menikmati 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 Dimultiple, diperkalikan Sehingga kuasa Allah itu menjadi Maha-maha-maha kuasa Jadi sejarah nanti kalau soal Teritunggal alahnya kristana Udah jawab aja begitu Kok tiga? Satu tambah satu Tambah satu sama dengan tiga Yang nyuruh nambah siapa? Disuruhnya gitu Dikali saja Satu kali satu kali satu sama dengan satu Baik sejarah ya Jadi diulang Bahwa Alahnya orang kristana itu bukan Tiga, tapi alahnya Esa Satu Di ulangan 6 ayat 4, Markus 12 Ayat 29 dan 1 Korintus 8 ayat 4 Sampai 6, itulah sahadatnya Orang kristana Baik penjelasan ini Padat singkat dan jelas Jadi tidak perlu lagi ada Hujatan Hujatan Alahnya orang kristana Ada tiga Yang bilang tiga juga Siapa? Di Alkitab juga gak pernah ada Tiga ya Supaya tidak terjadi hujat-hujat Alahnya orang kristana itu Satu Esa Akat Ya Pesan-pesan toleransi Seulang-ulang kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan beda iman itu bisa Kalau toh dalam kehidupan seharari Kita mendapati kenyataan Loh kok Keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayu salim menghargai Salim menghormati Jangan duja Jangan cacimaki Sebab menguja Dan mencacimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom Alihim Bishem Yiswa Hamasyah Amin Jangan cacimaki itu